Persija Jakarta Sementara Barito Putra dengan pelatihnya Rahmat Darmawan Kali ini bisa kita saksikan Di Yuwanto, dimainkan sebagai palang tipe terakhir Di Suwanto, ada Frank Yusopo sebelah kanan, Muhammad Firly Kemudian Amiruddin Bagas Kafa, Renan Alves, Yoto Noma, Gustavo Kemudian ada Muhammad Reza, 3-4-1-2 Artinya make out menjadi second striker untuk bisa melayani Gustavo dan Ryo Tono Ya, sebetulnya pemirsa, kita akan melakukan one minute silent Untuk memberikan penghormatan dan juga doa kepada legenda Dua Satu Dan inilah dia, kickoff, kompak yang pertama Persija Jakarta Dengan jersi berwarna merah berada di sebelah kiri Sementara Barito Putra dengan jersi berwarna hitam berada di sebelah kanan Ambil tanpa Hano Ya, oh ternyata copot Sepatunya kegedean Sepatunya Sepatunya kegedean Oh, tersangkut oleh Firza Andiga Dan yang nyangkutin senior, makanya Bagas gak bisa marah Masih Ryo Fahmi, kembali kepada Riko Oh, baik kali ini Riko Kembali Aji Aji kasih comeback Bahaya Buat pertama didapatkan Tapi, sayang sekali Ini dia kesempatan dimiliki Riko Riko semencuntang Oh, sayang sekali Kembali Mereka diharapkan untuk meraih 3 poin Artinya rotasinya sejalan belum berjalan dengan baik Tidak offside Oh Ya, ini adalah bola-bolanya Aji Aji Oh, sangat baik kali ini permainan 1-2 sentuhan Dan apakah pelanggaran Orbitkan dan juga pengontrap pemain-pemain muda Sekarang Reza Bud juga Oh, ini dia peluang Lagilah Masih ada Renan kembali, Pomerza Ada peluang ini dimiliki Riko Riko kali ini Masih Riko berikan kepada Virza Ya, berhasil tadi melakukan half volley Virza Sayang sekali Hanif kasih umpannya tadi Dan ini bahaya sama Virza Ada Gustavo di sebelah kanan Gustavo Gustavo Berhasil mencetak gol dan Brimo Berikan semangat gol Dimana sebuah kesalahan dari lini pertahanan Persincian Jakarta Dan dihutup oleh Gustavo Tokanjins Sehingga akhirnya Barito Putra berhasil mencetak gol Dan merubah pendudukan menjadi 0-1 Di mana ini menjadi gol kedua dari Gustavo di Barito Putra Dan gol ke-8 sepanjang musim ini di BRI Liga 1 Iya, error pass yang dilakukan oleh Hanif Shafandi Bagaimana para pemain dari Barito Cepat sekali dalam melakukan counter attack Make out menjadi aktor Memberikan kumpan yang sangat akurat Kepada Gustavo Dengan sontekan, dengan prestasi yang sangat baik Dengan sangat dingin Syahriyan Nabi Manu baik sekali semua Ubat Tinjuk saja bola oleh Benny tadi Iya Balik Riko 9 juta kali ini Witan Sulaiman kebalik kepada Riko Riko kali ini peluang Hansa Amuyama tadi mencoba melakukan heading Dan ini dia Ajiku Suma Riko Si Kancil benar-benar the right path in the right place Rebound mentality berhasil ditunjukkan oleh si Kancil Dan membuat Stabil Padreo Chandra Baga Langsung bergeburu Satu-satu Pertandingan antara Presiden Jakarta menghadapi Barito Putra Di Kota Bekasi sore hari ini Iya tertinggal 1-0 Tidak mengurungkan Semangat dan tekat para pemain Persija Jakarta Riko menjadi aktor penting Terlihat bagaimana Ada upan Ada pergerakan dari Aji Dan bola ribon Bola liar Mampu dimaksimalkan oleh Riko dengan sangat mudah Kita lihat Dengan sangat mudah Gawang dari Barito Bagas terpleset ya Betul Dan Riko pun juga datang dari belakang Aji pun juga tadi sejajar ya Dengan Sejajar Dengan pemain dari Barito ya Iya Karena memang di depan sudah ada Yusuf Hewal dan juga On target Oh jatuh kembali bola kepada Mike Oud Masih Mike Oud Mike Oud lagi Mike Oud Bagas Kava siap-siap Sebuah tendangan dari Bagas Kava Yang mencoba tadi Berikan umpan kepada Renan Alves Iya putaran buahnya juga baik Targetnya pas di penalti Tapi ada antisipasi atau heading Aji Saban Mike Oud kembali ke bagian sepak pojo Lagi-lagi yang dicari adalah Gustavo dan juga Renan Dan boom Gustavo dan ah Saya sekali Itu dia Frank Rikard Sotoy Witan Sulaiman Tendangan kali ini Oh hampir saja diambil oleh Aji tadi Iya berkali-kali ya Sisi sebelah kiri dari Barito Selalu longgar Dan mudah untuk diekploitasi Dan Riko mampu memberikan umpan yang sangat baik Tapi sayang Aji out position Iya satu-satu adalah skor sementara pertandingan Antara Persinya Jakarta Menghadapi Barito Mudra Di mana Dua tim bermain di Stadion Patriot Chandra Baga Yang ada di Kota Bekasi, Jawa Barat Randingan di pekan ke-26 Dari BRI Liga 1 Gustavo mencetak gol Bagi Barito Putra Dan disampaikan oleh Riko Siman Junta Jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi Selama pesan-pesan yang berikut ini Bung Supri Kalau kopi sudah diaduk Itu artinya Babak kedua akan segera dimulai Mangoba cari rekan-rekannya Renan Aduh Malah jatuh kali kepada Riko Witan 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 Oh Sulit sekali Masih ada Tendangan Tara Syahrian Abimanyu Kasih trupas Ini dia kesempatan pemirsa Sudah dipercaya Dikawal deh kali ini Ada lawan sepandar buat Renan Yang sekarang Kremensik Tul Sundulan kembali Ahadir Cahrian Abimanyu Masih mengenai pagar Dari Barito Putra Oh kali ini Offside kak Ya offside Ansamuyama Berada dalam posisi offside Rizky Pora Tendangannya bisa melengkung Dan Sundulan kembali dilakukan Jatuh kembali kepada Rizky Pora Rizky Pora Oh bahaya kembali Rizky 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 Pora Itu dia Menarik tentunya pemirsa Dan sekarang bola masih dikuasai kembali Bergeser lagi bola Kesempatan kali ini Dari Rizky Pora Bahaya pemirsa Renan Oh Hampir Dangan bebas Anik Sabahande Kali ini pemirsa Oh Kesempatan terlebih lagi eksel Untuk bermain di penghujung waktu Oh ini bahaya pemirsa Goal Inilah dia sepak bola Inilah dia Sukar dipercaya pemirsa Ketika pertandingan tersisa Satu detik saja Mantan pemain dari Bari Tumputra Hansamu Iyawa Akhirnya Berhasil mencetak gol Dan membawa poin Bagi persisga Jakarta Untuk melewati Persibandu Dan juga Mendekatkan kepada Persen Makassar Ya penut-penut kursial Hansamu muncul Sebagai Kepalawan Dengan sebuah tandukan Yang sangat baik Membuat Persibandu Jakarta Unggul 2-1 Kita lihat Bagaimana tandukan Yang sangat baik Dari Hansamu Tidak ada Memain dari Barito Mengganggu Tandukan yang dilakukan oleh Hansamu Jadi memang Jangan pernah lengah Satu detik Bisa berubah Semua hal Hansamu Yama Berhasil melakukan Gol Diving headernya Memanfaatkan umpan Dari Rio Fahmi Dan Rio Fahmi Dipastikan Makan enak Nanti malam Dimana Pertandingan berlangsung Di Stadion Patriot Chandrabaga Kota Bekasi Dan benar sekali Detik terakhir Peluang terakhir Kesempatan terakhir Sundulan terakhir Yang dimiliki oleh Persija Jakarta Dan membuktikan Bahwa Semangat Untuk terus Dapatkan poin Hingga menit terakhir Sudah-sudah Didepatkan oleh Persija Jakarta Dan sepak bola Membuktikan bahwa Selama Peluit belum berbunyi Maka semua tim Masih memiliki Peluang Yang sama Dan masih memiliki Sebuah Peluang Untuk bisa Mendapatkan gol Iya Tiga penting Tiga poin penting Tiga poin Membuat Persija Dalam jalur Yang sangat baik Luar biasa Laga di sore hari ini Dramatis Dan benar-benar Menjadi poin berharga Persija Jakarta Kita ingin kembali lagi Pemirsa Setelah pesan-pesan Yang berikut Setelah pesan-pesan Garibisa Den actu 2 3 5 7 5 3 5 15